Kita beralih ke Surakarta, pemirsa siswa guru dan karyawan SMP Muhammadiyah I Surakarta gelar simulasi bencana alam gempa bumi di mana dalam kegiatan ini SMP Muhammadiyah I Surakarta bekerja sama dengan MDMC, LPB serta HW Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut selengkapnya untuk Anda. Telah terjadi gempa di area gedung SMP Muhammadiyah I Simpon Surakarta. Ratusan siswa panik menyelamatkan diri dengan tas di kepala, siswa-siswa panik menuju keluar. Bahkan dalam kejadian gempa tersebut, ada dua korban yang harus dievakuasi melalui lantai 4. MDMC, LPB serta HW Universitas Muhammadiyah Surakarta bekerja cepat untuk menyelamatkan para korban dibantu dengan tim PMI SMP Muhammadiyah I Simpon Surakarta. Itulah gambaran simulasi bencana alam gempa bumi yang dilakukan siswa guru dan karyawan SMP Muhammadiyah I Simpon Surakarta dalam menghadapi bencana alam. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana alam gempa bumi yang akhir-akhir ini sering terjadi di tanah air. Selain itu, untuk gambaran kepada para siswa guru dan karyawan sekolah, tindakan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana. SMP Muhammadiyah I Simpon Surakarta mengadakan sosialisasi ataupun simulasi bencana alam, terutama adalah terjadinya gempa bumi bahwasannya SMP Muhammadiyah I Simpon Surakarta mengenai gundung yang tinggi dan besar, ada empat lantai, tiga lantai, maka perlu adanya simulasi ataupun sosialisasi kepada seluruh guru karyawan dan siswa jika nantinya akan terjadi gempa. Karena kita tidak mengingat bahwasannya di bagian Indonesia beberapa kali ini ada terjadi gempa, maka kita perlu adanya simulasi menangani gempa. Apa yang harus kita lakukan jika mengadai gempa, maka tadi sudah kita upayakan, nanti siswa harus dirasa tenang, nanti tidak di gempa, ada rumpuhan, maka nanti harus ada di bawah meja dan nanti di evakuasi melalui jalur evakuasi dan menguncul titik pokok. Wawan selaku perwakilan MDMC dan LPB Solo menjelaskan, dalam simulasi ini tim dari MDMC, LPB, serta HWUMS memberikan materi tentang penanganan-penanganan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Untuk kegiatan pada hari ini, materi yang disampaikan tentang apa ini? Tentang sekolah aman, sekolah aman bencana. Yang kebetulan untuk SMP Muhammad Dasarul, kita berkaitan dengan simulasi penanganan bentar bumi. Karena terkait dengan kondisi sekolah yang tinggi, pematasian kita juga berkaitan dengan penanganan sangat tinggi sekali. Dan kita, kita memberikan evaluasi tentang pendidikan evakuasi dengan vertikal itu. Jadi penanganan bencana yang ada di ketinggian. Dan kita kerjasama sama teman-teman HWUMS, juga teman-teman dari SIPUS BKU, TSPKU, dan juga dari Asia terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, kita mengenakan di bawah saya dulu ke Bapak Guru, terkait penanganan di Bukum Kampang. Jadi sudah kami sampaikan sama Bapak-Bapak Guru, terkait dengan penanganan kita untuk siswa memang evakuasi diri. Jadi tidak harus langsung panik yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada gempa, cari tempat yang lebih rendah dari ketinggian. Jadi hindari, hindari kita akan gempa, semua kaca yang tinggi, terus termasuk panik. Dan juga nanti, ketika nanti keluar, otomatis nanti kan harus dibawa meja atau tempat berjalan di pojok. Jadi ketika tidak ada, tidak ada apa namanya, meja, anak-anak kami harapan bisa langsung mencari ke tempat yang lebih aman di luar dari jangkauan dan tempat yang lebih sebesar. Itu yang paling mudah. Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.